Sebuah toko penjual jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Teluk Naga, Kota Tanggerang, Banten, dirampok seorang pria bersenjata tajam. Informasinya kami hadirkan bersama 5 berita kriminal lainnya dari berbagai daerah yang kami rangkum dalam Busenam. Misteri penemuan mayat seorang remaja berusia 13 tahun di Sungai Batur, Kecamatan Getasan, Kepupaten Semarang, Jawa Tengah hari Jumat lalu, akhirnya terungkap. Korban ternyata terjatuh dari tebing setinggi 5 meter dan tubuhnya membentur batu-batuan di sungai setelah didorong temannya yang akan merebut ponsel milik korban. Pelaku seorang remaja 16 tahun bahkan sempat mendatangi TKP saat mayat korban ditemukan. Pelaku telah ditangkap dan kini ditahan di Polres, Semarang. Pria bercelana pendek ini hanya bisa pasrah saat warga menangkapnya karena diduga mencuri telepon genggam milik seorang kuli bangunan di Jalan Komodor Halim, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, Rabu Pagi. Kejadian bermula saat korban yang tengah tertidur, tiba-tiba merasakan ada yang menarik telepon genggamnya hingga korban terbangun. Saat melihat telepon genggamnya berpindah tangan, korban langsung mengejar pelaku bersama warga. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan warga. Agar mukmasa tidak berlanjut, pelaku dibawa ke Polsek Makassar bersama korban dan barang bukti telepon genggam. Sebuah toko penjual jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kabuk 2, Teluk Naga, Kota Tangerang, Banten, dirampok seorang pria bersenjata tajam. Pelaku yang beraksi seorang diri terlebih dahulu melumpuhkan tiga pegawai toko pakaian yang berada di lantai bawah dengan todongan senjata tajam. Setelah memasukkan ketiga korban ke sebuah ruangan, pelaku kemudian menuju toko jam tangan mewah di lantai dua dan kembali melumpuhkan seorang wanita penjaga toko dengan todongan senjata tajam. Setelah menguasai keadaan, pelaku menguras sedikitnya 18 unit jam tangan yang ditaksir seharga 14 miliar rupiah. Usai tiga hari dilakukan penyelidikan, pelaku berinisial HK akhirnya diringkus polisi di sebuah hotel di kawasan Cipanas, Jawa Barat dan kini ditahan di polda Metro Jaya. Seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah menjadi korban penjambretan saat hendak berangkat bekerja. Dari hasil rekaman CCTV, korban yang mengendarai sepeda motor tengah melintas di jalan Karang, Ingas, kecamatan pendurungan kota Semarang, dijamret tasnya oleh dua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Akibatnya korban terjatuh dari sepeda motornya dan terseret sejauh 15 meter. Korban sempat berteriak minta tolong dan direspon sejumlah pengendara lainnya, namun para pelaku keburu-kaburu. Kasus penjambretan ini kini ditangani aparat Satres Krim Flores, Tabe Semarang. Satu dari lima komplotan pencurian kendaraan bermotor di Ngawi, Jawa Timur, diringgus polisi. Mohamed Romzi Saputo, 21 tahun warga desa Gerudo, kecamatan Ngawi, kebupaten Ngawi, ditangkap Satres Krim Flores Ngawi di rumah kosnya di Jalan Margahayu, kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat. Setelah ditangkap, pelaku diminta menunjukkan sejumlah lokasi pencurian dan tempat menjual hasil curiannya. Saat digiring sejumlah lokasi, pelaku berusaha kabur sehingga polisi menembak kaki kirinya. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap tiga persangka lainnya yang masuk dalam komplotan Muhammad Romzi Saputo. Kepada polisi, para pelaku mengaku sudah 14 kali mencuri sepeda motor, yang kebanyakan milik petani yang diparkir di pinggir jalan di area persawahan. Setelah sepeda motor curiannya dijual dengan harga 1 hingga 2 juta rupiah kepada penada, para pelaku menggunakannya untuk judi slot. Pria bernama Windra, 39 tahun, tak berkutik saat digerbak Satuan Resersen Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkotika di Kecamatan Gerung. Tersangka ditangkap di rumahnya usai menerima kiriman paket ganja yang dipesan secara online. Polisi menyita paket ganja seberat 333 gram sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka ini atas informasi masyarakat yang kerap melihatnya menjajakan narkoba ke pelajar dan pemuda desa. Namun tersangka mengelak dan berdalih ganja yang dipesannya itu untuk dikonsumsi sendiri. Apapun alasannya tersangka kini terancap hukuman 5 tahun penjara.